ada yang baru sehingga kita tahan seperti ini aja nah ini langsung dia mengaktifkan circle to search lihat ini bener-bener mirip banget game pc ya kembali lagi bersama saya di channel wahyu zekta di pagi ini teman-teman saya coba cek ternyata ada update terbaru untuk aplikasi security ya guys ya cukup lama nih ya dari yang stabil ke versi cn yang terbaru untuk di xiaomi guys nah kita akan coba lihat untuk update nya oh iya teman-teman sebelumnya memang ada si update terbaru tapi itu khusus untuk xiaomi pad guys ya nah jadi kita install coba di smartphone di poco atau di xiaomi itu gak bisa itu khusus security di pad oke nah sekarang disini security yang saya pakai di poco x6 pro ini versi 10.4.1 ekor 1.1 ya ini yang versi default bawaannya di hyperos 2.0 2.0 nah kali ini kita akan coba update kan teman-teman ya nih saya sudah ada file nya nanti bagi teman-teman yang mau coba juga saya sertakan di deskripsi guys oke ya langsung aja teman-teman disini kita install kan saja untuk security nya siapa tahu ada fitur-fitur baru disini guys ya dari aplikasi security nya nah kalau sudah seperti ini guys selesai aja kita keluar dan kita coba cek lagi untuk versi dari security nya apakah dia sudah berubah atau nah teman-teman dia sudah berubah ya 10.6.0 oke lanjut teman-teman disini kita coba lihat masuk dulu ke dalam aplikasi security nya nah tampilannya seperti ini guys oke kita lihat ke bawah teman-teman ya untuk swipe up to open toolbox juga sama seperti ini sekarang peringatan gempa sudah ada terus ya meskipun di versi CN kalau dulu ini hilang guys malah suka error kalau di MIUI nah di HyperOS dia lebih umum ternyata ya oke kalau di pengaturannya ini dia masih menggunakan bahasa Inggris karena ini versi CN guys ya otomatis dia menggunakan bahasa Inggris ya oke lanjut kita masuk dulu ke pengaturan kita lihat guys di bagian pengaturan disini di setelan tambahan apakah ada yang baru nah teman-teman bisa dilihat disini jendela mengambang penambahan memori ruang kedua detak jantung AI subtitle ya sudah muncul guys ini ya di pengaturan ya oke di setelan tambahan AI subtitle ada lengkap guys disini ya nah ini saya sudah bahas sebelumnya di Poco X6 Pro untuk AI subtitle teman-teman harus download aplikasi khusus guys ya untuk AI subtitle ya nanti saya juga sertakan di deskripsi bagi teman-teman disini yang belum mendapatkan fitur AI subtitle ya nah sekarang sudah muncul disini ya Poco X6 Pro guys ya fitur AI nya sedikit-sedikit sudah mulai pada keluar disini ya oke nah selanjutnya kita coba lihat untuk di bagian baterai nah untuk di bagian baterai seperti ini guys ada baterai protection baterai protection disini ada smart charging nah bagi teman-teman disini yang mengalami chargernya lambat guys ya melambat nih pada saat charge nya nih kok jadi lemot charge nya di Poco X6 Pro atau di device yang lain Xiaomi matikan fitur smart charging nya ya matikan fitur ini guys supaya nanti bisa normal kembali kemungkinan itu bug ya itu bug dari Hyper S nya harusnya sih aman-aman aja ini diaktifkan juga ya karena disini sebagai proteksi jadi dia itu nanti kecepatan charging nya akan semakin melambat ya ketika mau mencapai 100% ya itu untuk apa supaya baterai nya tidak cepat rusak guys seperti itu kalau saya sih diaktifin aja karena di unit saya normal sih guys ya meskipun ini aktif nah bagi teman-teman disini yang charge nya lambat bisa coba ini matikan guys seperti itu oke kemudian yang lainnya untuk mode ada 4 ya masih ada 4 performance battery saver dan ultra battery saver ya oke seperti itu guys ya apalagi oh iya disini guys saya tadi lupa gak cek penambahan memori apakah masih 12GB ya masih 12GB untuk penambahan memorinya mantap selanjutnya kita coba lihat untuk bila sisi di aplikasi YouTube ya oke bekas YouTube kita lihat bila sisinya seperti ini guys tampilannya dia ada air subtitle nya screenshot case dolby ya upscale 2k aman ya guys kemudian ya kalau misalkan teman-teman disini baru nge ketika saya coba install ini guys install info aplikasi circle to search disini dia muncul kayak gini nah ada ini guys tiba-tiba ada ini munculnya tapi dia ini fungsinya seperti ini aja ya dia gunanya untuk screenshot kunci kemudian ini untuk melihat recent aplikasi gitu ya ini untuk back nah gitu aja guys ya fungsinya kalau untuk aktifin circle to search nya ini tinggal kita tahan seperti ini aja nah ini langsung dia mengaktifkan circle to search nah gitu guys dia akan langsung mencari tema ya tuh tema iPhone bawa anda di tema iPhone ya kalau sudah tinggal di back aja oke seperti itu guys nah sekarang yang ditunggu-tunggu kita akan coba lihat di game space nya ya langsung aja kita masuk ke game space kita coba lihat teman-teman ya fitur-fitur di game space ini kita setting dulu ke custom kita gunakan setting nya seperti ini ya kemudian untuk setelan tambahan mode pro ada pastinya kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini performance modenya kita matikan oke ya kalau sudah disini kita langsung saja coba tes di game modern war tank ya tank battle nih kita coba lihat sekaligus kita lihat kualitas dari ray tracing si Poco X6 Pro setelah update ke HyperX 2.0 2.0 oke langsung aja kita coba lihat sekaligus kita lihat disini untuk bila sisinya kayak gimana guys oke ya kita lihat teman-teman ya timer is available now langsung aja kita coba tarik dari kiri ke kanan oke tampilannya seperti ini guys nah ini saya suka dengan tampilan game booster yang seperti ini cuy lebih futuristic ya apalagi sudah di HyperOS terbaru pastinya tampilannya juga harus yang terbaru cuy gitu ya kita coba lihat dulu teman-teman disini untuk fitur-fiturnya untuk more tools kita lihat ada case setting nanti akan masuk ke setting kemudian disini kita lihat ada ini guys ada enhance visual ya mengaktifkan filter warna aja kemudian disini ada enhance to touch ya nah ini untuk supaya lebih responsif lagi ada network speed boss atau sudah otomatis aktif kemudian disini kalau kita coba gunakan wheel boss tampilannya seperti ini guys nah tinggal klik dia langsung merah disini untuk gamenya support sampai 120 fps teman-teman bisa lihat ya disini kedeteksi sampai seratusan fps oke on screen komentar juga disini ada oke dia langsung keluar kemungkinan dia ngebug guys kemudian dia ngebug guys tapi aman ya ketika dia klik keluar tapi pas kita buka lagi dia kebuka jadi aman disini cuy oke aman nah ya langsung ya teman-teman kita coba lanjutkan kita lihat oke ini kita claim aja lah gak usah gak usah misalkan ikan cuy claim aja yang sudah ada ya oke ini dia thanks teman-teman mantap ya ini kita juga bisa uji coba untuk mencoba tank-tanknya kita coba aja ini ya teman-teman langsung kita uji coba aja kita lihat kita lihat gimana grafiknya bagus atau tidak teman-teman ya kita lihat ya wuh teman-teman lihat grafisnya ini mirip banget seperti game PC ya luar biasa cok ya lihat wuh detail dari tanknya detail dari pencahayaannya wuh luar biasa cuy ngeri ya ketika di zoom bidikannya seperti ini teman-teman kita coba tembakan wuh oke guys luar biasa ya wuh 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 mantep ya guys ya meledak cuy kita coba jalan asapnya teman-teman kita lihat ya kalau gunakan smoke buh bagus juga ya supaya ini menghindari musuh tuh guys kita coba jalan oke kurang lebih seperti ini guys performanya ya luar biasa ini lihat roda-rodanya detail dari grafisnya ini di Poco X6 Pro wuh tembak dari jarak dekat kuat ya guys ya buat kali ya itu dari jarak dekat guys oke teman-teman jadi kalau kita coba lihat dia bagus ya disini saya langsung gunakan mode wheelboss disini juga kedeteksi sampai 120 fps untuk fpsnya mantap ya dia lancar banget stabil banget guys lihat sama sekali gak nyedet-nyedet dan lain sebagainya ya tuh ini game bagus banget seru banget yang suka game ini ya game simulasi perang tank kemudian ada helikopter juga dan juga ada pesawat jet cuy ini luar biasa ya nih kita coba ya untuk pesawat jet juga kita bisa uji coba seru banget cuy game ini asli ini bukan promosi yang gak ada gak ada promosi disini guys karena ini memang bagus aja eh batal-batal cuy oh salah saya mau nunjukin ini malah masuk ke game malah masuk ke pertempuran cuy oke ya ini malah masuk ke pertempuran tuh ya nah ini bisa pake helikopter bisa pake pesawat jet cuman disini masih belum kebuka guys untuk pesawat dan juga helikopternya ya saya ingin nunjukin aja buat temen-temen nih kalau perangnya kayak tadi aja kalau tanknya ini seru sih asli guys ini asli seru banget kalau yang suka pasti suka ini oke ya nah disini ada pesawat terbang nih disini kita bisa gunakan F22 Raptor guys nah kita coba ya oh gak bisa eh gak bisa uji coba nah pake ini aja ya SO57 kita uji coba liat ini pake pesawat jet dengan grafis tertinggi di Poco X6 Pro hasilnya luar biasa guys liat oh ya oke kita liat guys tuh temen-temen liat kultus grafisnya dan disini dia bisa munculin kayak nembus gitu ya tuh gitu ya temen-temen ini pesawat Su 57 ya keren guys liat ya ini juga kita bisa gunakan untuk target mengkunci ini ya oke men luar biasa luar biasa guys liat ini bener-bener mirip banget game PC ya luar biasa ini guys kita kunci tembak cus oh my god luar biasa guys kita coba ke atas lagi ya siapa yang gak suka coba game-game kayak gini ya bisa dicoba temen-temen ini gamenya luar biasa seru banget sekalian kita coba tes roket untuk ngunci mana ini oh my god nabrak pohon cuk ya oke temen-temen seperti itu aja dan ya karena disini kita langsung gunakan mode wheelboss jadi sudah kerasa anget-anget guys suhunya sampai 45,2 ternyata guys ya tapi fps-nya dia masih tetap aman di seratusan ya jadi dia gak ke limit langsung blek disini ya di 60 enggak guys suhu masih di 45,6 tapi dia seperti ini jadi disini gak ke limit ternyata guys untuk performanya luar biasa guys ya oke jadi itu aja yang mau coba saya seperti biasa sertakan di deskripsi dan ya yang nungguin tes gaming iqo Z7 5G ditunggu guys ya ditunggu guys ditunggu sedang saya coba buat karena ingin saya coba tes game banyak di iqo Z7 5G oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap keren ini bagus cuy saya suka yang model kayak gini nih untuk game space-nya keren selamat menikmati selamat menikmati